Intro Untuk memastikan Kota Sorong bebas dari pandemi virus COVID-19, Dinas Kesehatan Kota Sorong melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan perkantoran, Rabu 18 Maret 2020, penyemprotan dilakukan setelah diterbitkan surat edaran Wali Kota Sorong perihal himbawan libur. Sejak wabah pandemi COVID-19 mulai mengancam kawasan Indonesia dan Kota Sorong, Papua Barat. Ketua Tim Khusus Dinas Kesehatan, Jenny Isir, mengatakan, di libur pertama ini, tim khusus dari Dinas Kesehatan sebagai tim teknis melakukan penyemprotan disinfektan di setiap sudut kantor Wali Kota Sorong, guna mencegah terjadinya penuluran warba virus COVID-19 di wilayah kantor Wali Kota Sorong. Tidak hanya itu, pihaknya selama libur akan melakukan penyemprotan disinfektan di kantor-kantor OPD lainnya. Dinas Kesehatan Kota Sorong sebagai tim teknis melakukan eksen pertama ya, artinya memulai dari kami dulu, dan kalau kita lihat kemarin juga teman-teman KKP sudah melakukan di bandara, di pelabuhan. Nah, kami hari ini melakukan disinfektan ini untuk areal di sekitar kantor Wali Kota ini, tujuannya untuk bisa pencegahan terhadap penyebaran virus corona. Ya, untuk waktu pelaksanannya ini kan hari ini libur. Mungkin nanti kita lihat perkembangan. Nah, bisa mungkin nanti setelah masuk kantor, kami tetap akan mungkin melakukan lagi. Nanti tinggal melihat situasi dan perkembangan dari penyebaran virus corona ini. Pihaknya juga mengakili untuk memperoleh cairan disinfektan dengan menggunakan cairan baiklin dan campuran air putih. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Tauvan Yusuf, para-para TVID mengabarkan. Terima kasih telah menonton!